Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat IT Lensius dimanapun kalian berada jumpa kembali bersama Hilya TV Hilya TV akan memberikan informasi terbaru terup-to-date tentunya mengenai Ayu Ting Ting Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini jangan lupa like, komen, setelah subscribe Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terup-to-date tentunya mengenai Ayu Ting Ting Dan informasi yang akan bimbing sampaikan pada kesempatan kali ini dilansir langsung dari akun Instagram Yutingting92 yang gak bisa dilakukan Ayu Ting Ting cuma nutup mulut haters karena penyakit hati mereka sudah mendarah daging Support Ayu Ting Ting, Ayu Ting Ting fans Dari cuplikan video ini kita akan melihat beberapa talenta yang dimiliki Ayu Ting Ting Semulti talenta apakah Ayu Ting Ting di mata para haters Disini Mimin akan memberitahunya Yang pertama jadi penyanyi Ayu Ting Ting oke Sudah tidak diragukan lagi jika Ayu Ting Ting memang seorang penyanyi yang super luar biasa Banyak sekali penghargaan yang ia dapatkan Jadi juri Ayu Ting Ting juga oke Pemain film Ayu Ting Ting juga oke Tak diragukan lagi Banyak film yang sudah dia bintangi Bintang iklan Ayu Ting Ting pun oke Baru-baru ini Ayu Ting Ting pun menjadi seorang bintang iklan produk dari sakit kepala yaitu Seridon Jadi model Ayu Ting Ting pun oke Banyak iklan model yang Ayu bintangi jadi semuanya serba oke Bagi para netizen yang masih memandang sebelah mata Ayu Ting Ting Yuk adil simak video ini ya Bagi para haters yang masih penasaran dan mengatakan bahwa Ayu Ting Ting tidak mempunyai prestasi Nah di sini ada beberapa prestasi dari Ayu Ting Ting Semoga ya bisa membuka mata dan hati para netizen yang masih meragukan tingkah Ayu Ting Ting di dunia sinetron Film dan juga layar lebar lainnya seperti bintang iklan Dan juga seorang penyanyi yang memang super luar biasa Berikan cerita tentang Ayu Ting Ting Di sini kita akan melihat dulu nih ada ucapan dari Ayu Ting Ting untuk Lesti Kejora yang hari ini berulang tahun Dan di sini Ayu Ting Ting mengucapkan Happy Milad untuk dede Lesti Kejora tentunya Happy Milad Mimin ucapkan untuk dede Lesti Semoga segera menjadi pasangan yang sah nih buat Bang Bilar Yang memang sudah ditunggu-tunggu para fans semua ya Kebahagiaan yang hakiki yang kami tunggu dan kebahagiaan bersatunya dua keluarga menjadi satu Semoga menjadi doa di tahun ini di ulang tahun Lesti yang ke-22 Dan di sini Rizky Bilar memberikan sebuah hadiah mobil pemirsa untuk Lesti Kejora pada ulang tahunnya kali ini Wah luar biasa sekali ya hadiah Dia yang diberikan oleh Rizky Bilar Dilansi langsung nih dari akun yang sagam Rizky Bilar di sini menuliskan Selamat ulang tahun ya sayang Lesti Kejora Semoga hadiah ini bisa mempermudah langkah kamu dalam mengais rezeki untukmu dan keluarga Dan agar kamu bisa selalu menyadari bahwa waktu itu berharga Tetap jadi orang baik dan selalu menjadi inspirasi banyak orang ya Hashtagnya love you dari Rizky Bilar untuk Lesti Kejora Wow pasangan yang sangat fenomenal nih ya Yang kebahagiaannya lagi ditunggu-tunggu oleh semua orang nih Ditunggu halalnya Rizky Bilar dan juga Lesti Kejora Yang insya Allah akan dilaksanakan bulan Agustus ini Dibidikan semoga semuanya berjalan dengan lancar Dan semoga semuanya berjalan dengan sesuai harapan Amin ya robal Allah nih Dan di sini juga ada informasi terbaru nih dari Mimin Kita tinggalkan dulu kebahagiaan Lesti dan juga Kak Bilar ya Yang sebentar lagi akan melepas masalah jangnya Doa terbaik untuk mereka berdua Amin ya robal amin Pokoknya semuanya semoga dilancarkan Dan di sini ada informasi terbaru nih dari Aitinti Yang mendapat hadiah dari Lucita Luna Manjalita Berupa baju yang sangat indah nih Baju tidur yang Aitinti suka banget Terima kasih Lucita Luna Manjalita Manjalita World Ring Wow terima kasih atas kado-nya Di sini mom Aitinti juga memberikan kebahagiaannya Yang mendapat hadiah dari Ayu Tinting Berupa atas yang sangat cantik dan juga super luar biasa Sepertinya dengan harganya yang fantastis nih Hadiah untuk umi tersayang dari Ayu Tinting Semoga mom Aitinti bahagia nih dapat hadiah dari anak tercinta Dan di sini ada kegiatan Ayu Tinting nih Yang katanya Ayu Tinting lagi ramai Ingin diboykot dari Vertelevisian Di sini Ayu Tinting lagi santai pemirsa Menikmati tontonan yang memang menjadi hobby dan favorit dari Ayu Tinting Apalagi kalau bukan serial drama Korea Sehat selalu Ayu Semoga ini bisa menjadi penambah imun buat Ayu dan juga keluarga Dan di sini ada Ayah Rojak nih Yang lagi mempromosikan minuman segar terbaru dari Dahalu KP Sehat selalu untuk Ayah Semoga dagangannya selalu lancar Semoga Dahalu KP bisa beroperasi seperti semua lagi ya Dan PPKM segera berakhir nih dari Indonesia Dan semoga kita semua sehat selalu Amin ya robal alamin Saya selalu untuk semuanya Semoga selalu diberikan kebahagiaan dan juga kesehatan Dan berita selanjutnya di sini ada tanggapan dari Om Ivan Gunawan Mengenai boykot yang disampaikan oleh para netizen terhadap Ayu Tinting Dan di sini Om Ivan Gunawan selaku sahabat dari Ayu Tinting memberikan penalaran untuk para netizen semua yang ada di rumah Oke sahabat inilah berita-berita fakta yang kami ambil sesuai dengan kenyataan Tanpa ada rekayasa atau penambahan apapun Oke sahabat tetap dukung channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe-nya Tekan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Tinting Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayu Tinting menjadi sosok yang dirugikan Terus malah dia yang diboykot Terus daripada gila Gimana sih? Dia yang mencari kebenaran kok malah dia yang diboykot Stres Jangan suka dibalik-balik poneti Gimana sih? Kak Igun gimana tanggapan Kak Igun tentang petisi boykot Ayu Ayu Tinting menjadi sosok yang dirugikan Terus malah dia yang diboykot Dulu daripada gila Gimana sih? Dia yang mencari kebenaran kok malah dia yang diboykot Stres Jangan suka dibalik-balik poneti Gimana sih? Kak Igun gimana tanggapan hanya dia aja Kali itu juga gampang ke pancing orang Jadi seneng Di Indonesia nih ya, gue perhatikan ya Kalau melihat orang berprestasi Melihat orang sukses itu gak demen Tapi kalau melihat orang cerai Melihat orang berantem Melihat orang jadi gebel Nah itu seneng Sesuatu yang Sesuatu yang bagus Jadi up Kalau di Indonesia Kalau di Indonesia itu begitu Hanya dia aja Kalian itu juga gampang ke pancing orang Jadi seneng Di Indonesia nih ya, gue perhatikan ya Kalau melihat orang berprestasi Melihat orang sukses itu gak demen Tapi kalau melihat orang cerai Melihat orang berantem Melihat orang jadi gebel Nah itu seneng Sesuatu yang Sesuatu yang bagus Jadi up Selamat menikmati 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 Terima kasih.